Kembali akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari Medias Yacal. Assalamualaikum Buya. Buya, saya Habaullah dari Kalimantan Selatan. Saya mau bertanya Buya. Kan banyak kejadian, orang mencuri itu dikroyok, dihakimi, sampai dibakar hidup-hidup. Apakah dosanya sudah diampuni atau meninggal dalam keadaan seolah khotimah? Terima kasih Buya atas jawabannya. Baik. Masalah menghukum. Ada hukum, itu namanya hukum yang bisa ditegakkan langsung. Ada hukum, ada tiga ya. Hukum farat. Hukum yang bisa ditegakkan oleh individu, orang per orang. Maka hendaknya kita fokus kepada hukum ini. Solat, zakat, puasa, dan yang lainnya. Ada nanti yang kedua adalah hukum qadok. Ini yang menjalankan adalah hakim, mahkamah. Untuk memutuskannya. Kita berusaha kalau ada masalah, bisa persengketaan tanah dan sebagainya, maka hakim yang berbuat. Tidak bisa diselesaikan di sana. Ada lagi hukum imamah yang bisa menerapkan hanya imam atau mewakilinya, termasuk hudud penghukuman. Ini adilnya, indahnya dalam Islam. Maka, kasus penjurian dan sebagainya, itu yang menghukum adalah hanya imam atau mewakilinya. Maksudnya adalah yang berwajib. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Karena, kalau yang menangani yang berwajib, tentunya yang berwajib ini adalah berwajib yang benar. Artinya betul-betul menjalankan tukasnya yang dengan benar. Sebab kalau ditangani yang berwajib nanti, akan sangat kecil kemungkinan salah tangkap, salah hukum. Sebab kalau dibebaskan yang menghukumi adalah individu, sehingga emosi orang berbeda-beda cukup dengan curiga, langsung dianggap sebagai kejahatannya selungguhnya. Langsung dihantam, dibakar, dibukul, bahaya. Tapi kalau dari pihak yang berwajib, makanya yang berwajib ini harus benar-benar berperan. Artinya, di saat mendapatkan laporan, tuk ini mencuri, langsung ditangkep dan diproses, dilacak, sampai terbukti. Sebab orang dikira mencuri, belum tentu mencuri. Bisa jadi. Orang lain yang menitipkan di tempat tersebut karena nakal, kan kisah pada zaman Nabi. Zaman Nabi tentang seorang muslim yang nakal. Pengen jerumuskan orang Yahudi. Lihat, orang muslim nakal. Mengambil sesuatu, barangnya ditempatkan di orang Yahudi, lalu dikatakan Yahudi yang mencuri. Coba. Barangnya ditempat Yahudi. Otomatis orang Yahudi kan mau dihantam di situ. Tapi keadilan Islam tidak begitu. Dilihat tanda-tanda seperti apa terbukti. Rupanya Yahudi tidak mengambil. Muslim yang mengambil, diletakkan di situ. Dihukum orang muslimnya. Coba. Itu adil Islam. Bukan tentang-tentang Yahudi langsung harus dihukum. Enggak. Jadi siapa yang selesai? Hal yang semacam ini mungkin saja terjadi. Bukan mencuri, tapi telah di jebak agar dianggap sebagai pencuri. Lalu dihukum. Bisa jadi semacam itu. Makanya hukuman-hukuman hudud, haddus harikati, haddul katal, haddul zina, dan sebagainya. Itu hukum-hukum itu yang menegakkan adalah pemerintah. Kita mengusulkan. Kita menangkap orang tersebut, kita serahkan yang berwajib biar diursi. Maka kami himbo dari yang berwajib, pemerintah pun harus serius dong menjalankan tugasnya. Jangan seenak ibadahnya, harus serius semuanya. Baik. Jadi jangan tidak dibebaskan siapapun. Hati-hati. Maka, kalau kita menemukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya, hukumannya adalah hendaknya dilakukan oleh pemerintah, kita jangan gampang menghukum, menghajar orang dan sebagainya. Kenapa? Takut salah. Dan banyak kan berita salah itu. Hanya karena kebetulan bajunya sama, mirip-mirip, tata-tanya ditangkep dia, tidak mengerti apa-apa, telah juri hajar, dan sebagainya kan dosa gede ini. Hati-hati. Jangan main hakim sendiri. Ini himboan. Syariat Islam itu adil. Yang pertama, mungkin ada yang berkata, waduh kami sudah buah-buah sen, karena keadilan tidak ditegakkan, semua kejahatan. Kalau itu kasusnya, tetap prosesnya harus jangan buru-buru. Pokoknya khawatir deh, pokoknya ini hukum pemerintah, hukum imamah, tidak ada yang kita serahkan, tetap bahaya. Sehingga semuanya bisa membuat hukuman masing-masing. Makanya hukum rimbahan nanti. Setiap tidak cocok dihukum, kesalahan dihukum sendiri. Sementara ini hukum imamah. Ami himbo ini harus diperhatikan, hormati adalah pemerintah yang menegakkan hukum, baru kalau ternyata pemerintah tidak menegakkan hukum, bukan kita membuat hukum sendiri, kita memprotes, kita mengkritik, kita memberikan masukan pemerintah agar menegakkan hukum tersebut. Terserah caranya bagaimana jika diizinkan demo, demo dan seterusnya. Artinya memang, kalau demo termasuk bagian cara untuk menyampaikan aspirasi rakyat atau keinginan rakyat, ya sah-sah saja. Tentunya dengan yang cantik, yang baik punya tujuan, bukan sedikit-dikit demo asal-asalan. Tidak ada maksud seperti itu misalnya. Jadi bukan dihukumi sendiri, dihakimi sendiri. Cuma kami ingatkan pada pemerintah, maka di saat keterlambatan pemerintah di dalam menangani kasus-kasus kejahatan semacam ini, ini yang memicu orang untuk menghakimi sendiri. Karena sudah bosen barangkali seperti itu, mungkin bisa semacam itu di sebuah tempat, kan tidak semuanya. Banyak kepolisian-kepolisian itu yang cakep, cepat juga ada. Memang ada yang lelet juga, kan begitu. Artinya semuanya harus tanggap dalam hal ini. Baik, sampai di sini. Kemudian masalah orang yang dihukum, ini pertanyaannya. Kita sengaja kasih muqatimah agar seimbang, agar lebih sempurna. Siapapun yang dihukum di dunia sesuai dengan aturannya, apalagi lebih, maka sesungguhnya dia tidak akan lagi dihukum di akhirat. Subhanallah. Seorang mencuri dia. Pencurikan dipotong tangannya kalau sudah terbukti benar. Dibakar dia. Bukan sekedar dipotong tangannya, dibakar, dihukum lebih. Maka katailah, dia tidak akan lagi dihukum oleh Allah di akhirat. Pantang Allah menghukum dua kali. Bukan mati sangit, bukan mati mati seolah khatimah. Tidak. Asal di ahli iman. Dia dihukum seperti itu. Termasuk orang yang dihukum merajam saat berzina. Ada pada zaman Nabi orang dihukum merajam karena berzina. Sahabat Nabi tertawa, ada yang menertawakan, menertawang saja. Mati dalam keadaan dirajam karena zina. Nabi marah. Nabi berkata, kalau seandainya ditimbang kebaikan tobatnya orang ini dengan amalnya alimah dinah, nistair lebih unggul. Tobat. Maka kalau sudah dihukum di dunia, itu kalau mengsesuai dengan syariat, maka hapus dosa akhiratnya. Tidak ada lagi. Kalau kurang, misalnya harus potong tangan. Kan begitu. Karena mencuri, misalnya. Hanya di penjara, ya dikurangi dong dosanya. Karena sudah di penjara, dikurangi. Allah pantang menghukum dua kali. Seperti itu. Yang sudah dibakar seperti itu. Al-Iman, Al-Iman, dihapus dosanya. Maksudnya dosa. Dosa tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sudah dihukum di dunia. Ingat, jadi yang sudah dihukum di dunia, maka tidak akan dihukum di akhirat. Maka dari itu ada sahabat Nabi yang berikrar. Ya Rasulullah, aku telah terjerumus. Aku zina, sucikan kami. Padahal resikonya akan dirajam. Mereka ngadu. Kenapa? Mereka, beliau tahu bahwasannya, seksa akhirat lebih pedih. Tidak apa-apa aku dihukum di dunia. Kadang orang seperti itu, minta dihukum di dunia, tidak mau di akhirat. Kenapa kalau sudah dihukum di dunia? Tidak akan lagi ada hukuman nanti di akhirat. Seperti itu. Jadi mohon yuk kita bijak semuanya. Bijak, 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 bijak. Di saat ada orang melanggar-melanggar semacam itu, hendaknya kita serahkan yang berwajib, agar tidak terjadi penghakiman secara tidak benar, dan itu membahayakan sekali, sehingga menjadi tidak tentram di sebuah tempat, jika ada seperti itu. Dan kami himbong kepada pemerintah agar cekatan dia menangani kasus-kasus kejahatan, kasus-kasus kriminal, dan sebagainya cepat, supaya tidak menjadi amarah rakyat, termasuk pelecehan-pelecehan agama, dan apa-apa. Yang paling pokoknya sehal-hal yang menjadikan masyarakat ramai, hendaknya pemerintah segera menangani dengan cepat, karena itu juga untuk meredam mereka. Semoga Allah mudahkan semuanya. Dan Allah menjauhkan kita dari kejahatan-kejahatan dan yang sudah berbuat jahat diberi kesadaran, diampuni, tobat. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada pemerintah untuk mendekatkan hukum. Wallah alam disawab.